Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah etika sosial dan hukum yang terkait dengan teknologi informasi nah materi ini adalah bagian dari mata kuliah TI Da'wah yang ada di fakultas Da'wah IIN Burwoperto geng, etika itu apa? etika ini berasal dari yunanim yaitu etos yang artinya adalah karakter watak kesusilaan atau adat, nah menurut Martin, ini di tahun 1993 menyebutkan bahwa etika itu adalah tingkah laku sebagai standar yang mengatur pergaluan manusia dan dalam kelompok sosial, nah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia jadi ilmu etika itu adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk menurut manusia nah, tujuan etika yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu nah, faktor-faktor yang faktor-faktor tindakan yang melenggar etika itu apa? ya, kita bisa lihat disana itu yang pertama adalah kebutuhan individu apa? merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindakan tidak etis karena tidak tercukupinya kebutuhan pribadi dalam kehidupan apa misalnya? kalian bisa lihat pada contoh yang ada di sebelah kanan itu adalah contoh bagaimana orang yang tidak memiliki etika apa? yaitu disana sudah jelas-jelas ada rambu-rambu dilarang parkir tapi ternyata ada orang yang nekat untuk parkir di dekat rambu-rambu tersebut padahal disitu seharusnya tidak boleh untuk dilakukan parkir nah, apa? ketika ada orang yang berbuat seperti itu maka orang lain atau orang yang melihat kejadian itu atau orang yang berada di sekitar kejadian itu akan mengatakan oh memang orang tidak beretika nah, itu ya itu berarti apa? orang yang tidak memiliki etika bagaimana mentaati sebuah aturan mentaati rambu-rambu yang kemudian berlaku itu ya yang kedua kenapa orang kok kemudian cenderung melanggar etika karena tidak ada pedoman ya tidak punya pemuntun hidup sehingga tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu itu ya nah perilaku dan kebiasaan individu nah, ini adalah faktor yang ketiga dimana perilaku kebiasaan individu ini tanpa memperhatikan faktor lingkungan dimana individu tersebut berada jadi hanya mementingkan diri sendiri saja tanpa memikirkan hak-hak orang lain mementingkan hak pribadi dengan mengesampingkan hak orang lain nah kemudian saya cantumkan disana kaitannya dengan TAI kaitannya dengan digital itu gambar yang ada di kanan bawah kalian bisa lihat bahwa disana itu ada satu portal berita yang kemudian memuat berita saya baca detailnya tapi kalian bisa lihat disana ternyata ada bagian-bagian tertentu dari berita yang kemudian tertutup oleh iklan sebenarnya ini adalah iklan yang tidak etis kita bisa katakan ini adalah perilaku digital yang kurang etis atau tidak etis itu nah tapi apakah kita kemudian care dengan dengan apa namanya dengan tampilan-tampilan iklan itu kita cuek kita seolah-olah tidak tahu atau kemudian kita merasa kesal dengan kehadiran iklan-iklan yang sangat banyak tersebut mengutapin juga kita hak kita punya hak untuk membaca tapi dari si penyedia portal berita itu juga memiliki hak untuk menaruh iklan di sembarang tempat yang mereka inginkan nah disinilah nanti akan ada irisan disinilah nanti akan ada irisan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak kemudian privasi apa itu privasi setiap mengunjungi apapun di media digital ini selalu ada bagian privasi dan kebijakan pasti ada itu nah privasi yaitu kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi hudupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka itu nah dimana fitrah manusia itu adalah untuk melindungi dirinya sendiri untuk melindungi informasinya informasi tentang dirinya nah tapi sekarang justru malah orang sepertinya itu cenderung untuk mengumbar privasi mereka apa dengan melakukan update status di berbagai media sosial nah itu adalah sebenarnya orang sedang mengobrol privasi disana privasi yang seharusnya dilindungi itu ya yang mereka lindungi tapi justru malah mereka obrol sehingga orang lain akan tahu dia sekarang sedang berada disini sedang melakukan ini dengan si ini itu ya nah dan seterusnya dan sebagainya kemudian yang ada disebelah kanan ini adalah contoh privasi dan kebijakan atau privasi dan persyaratan yang ditulis oleh google ini salah satu contohnya disana sangat banyak sekali sub-subnya dimana salah satu klausul yang dibesarkan dan ditebalkan itu adalah dengan menggunakan layanan kami anda mempercayakan informasi anda kepada kami kami paham bahwa melindungi informasi anda dan memberikan kontrol kepada anda adalah tanggung jawab besar dan memerlukan kerja keras nah kalimat pertama itu adalah sebagai kalimat baik itu langsung atau secara tidak langsung adalah menyerahkan privasi kita kepada google disini dengan menggunakan layanan kami jadi ketika kalian itu memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh google maka secara otomatis anda mempercayakan informasi anda kepada kami itu pernyataan dari mereka entah kalian itu baca atau tidak kebijakan ini tetap berlaku loh kok saya baru tahu nah disinilah keteledoran kita biasanya tidak membaca secara detail kebijakan dan privasi nah kemudian di kalimat yang kedua kalian bisa perhatikan kami paham bahwa melindungi informasi anda dan memberikan kontrol kepada anda adalah tanggung jawab yang besar dan memerlukan kerja keras nah jadi ini adalah kewajiban itu ya yang kalimat pertama adalah hak dari google yang kalimat kedua adalah kewajiban dari google nah antara hak dan kewajiban dengan menggunakan layan ini ya nah anda memercayakan informasi anda kepada kami nah itu adalah hak dari google gitu ya kewajibannya apa ya tentunya melindungi informasi yang sudah kita storekan kepada google tersebut nah detailnya itu nanti silahkan kalian bisa baca anonimitas apa itu yaitu tindakan dengan sengaja menutupi identitas berbadi yang sebenarnya ya dan mengganti dengan identitas lain untuk kepentingan tertentu ya biasanya untuk kejahatan nah kejahatan cyber ini biasanya dilakukan dengan anonim ya dilakukan oleh dan dengan anonim jadi tidak ketahuan siapa yang berbuat proteksi data kebijakan yang diambil oleh perusahaan teknologi ini sebagai usaha untuk mengembangkan data internal maupun data pemenjung atau member ini proteksi data nah bagaimana perusahaan melakukan proteksi data kalian tahu gak nah kalau ingin tahu silahkan kalian nanti bisa baca detail kebijakan dan privasi di halaman website tersebut pasti ada itu ya nah kemudian hubungannya antara privasi anonimitas dan proteksi data itu apa nah misalnya disini kita bisa lihat untuk privacy ya privacy ini di facebook itu kan pasti ada kebijakan privacy and policy nah kalian bisa baca disana bahwa salah satu klausulnya itu nanti adalah bisa dimanfaatkan untuk keperluan yang memang diperlukan oleh si facebook ini yang mana kalau privasi hubungannya dengan security itu adalah shopping online maksudnya apa ya maksudnya nanti adalah coba kalian misalnya mengunjungi shopping online misalnya tokopedia atau anda kunjungi blibli atau bukalapak dan seterusnya ya yang kemudian setelah kalian kunjungi all shop tersebut gitu ya nah kemudian kalian kunjungi facebook nah ketika kalian itu membuka halaman facebook biasanya itu akan muncul item item iklan yang kemudian sesuai dengan apa yang tadi kita browsing di all shop aplikasi all shop nah itu seperti itu ya nah ini apa kalau seperti itu bisa dikatakan aman ya berarti apa apakah ini facebook kemudian mengambil data facebook mengambil datanya itu dari mana ya itu sebenarnya dari browser kita dari aplikasi kita gitu yang tidak kita sadari nah kok bisa tidak kita sadari kenapa kalian tidak baca kita tidak baca secara detail privacy and policy ketika menggunakan online all shop atau kita ketika menggunakan facebook itu bahwa salah satu klausulnya yang ada di dalam facebook itu adalah facebook berhak untuk meng-crawl ya history online shop kita atau history penggunaan aplikasi kita pasti ada itu coba aja nanti dibaca ada klausul seperti itu tapi itu tidak kita baca tidak kita sadari itu ya kemudian privacy dan anonymity apa yaitu disana munculnya pirate pembacakan pembacakan dimana orang menggunakan identitas orang lain untuk melakukan pembacakan dengan apa dengan anonimitas kemudian anonymity dengan security apa itu nanti kaitannya itu adalah orang yang mencuri data-data transaksi yang ada di bitcoin yang ada di blockchain ya jadi transaction record itu nanti bisa di di track bisa disimpan untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya negatif itu kaitannya anonymity dengan security kenapa kalau orang itu mau mencuri biasanya kan dia anonim nanti dia akan berhubungan dengan seaman apa aplikasi atau website yang menjadi target target apa itu ya target kejahatan nah itu biasanya ketika menyerang satu website itu kan menggunakan anonim nah itu pasti dia akan melakukan test the voter set test voter itu ya akan ngecek seangan apa website itu ketika ditemukan celah maka dia bisa masuk kalau tidak ya tentunya dia akan menggunakan teknik-teknik yang lain atau kalau nyerah maka akan beralih ke website yang lain yang kemungkinan ada celah di sana itu kaitannya antara security dan anonymity itu ya nah hak milik intelektual itu apa yaitu kekasihan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya kekasihan intelektual ini adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual nah misalnya apa misalnya ini adalah monetisasi konten dakwah ustad terkenal oleh orang lain tanpa izin pemilik nah siapa pemiliknya ya nah itu kan secara etika nah ini karena kaitannya dengan masalah etika ketika kita menggunakan karya orang lain apalagi untuk komersialisasi konten itu kalau tidak atas izin dari si pemilik itu adalah suatu tindak kejahatan kenapa karena melanggar hak milik atau melanggar hak cipta nah itu secara etika dan secara hukum pasti salah itu ya dan fenomena ini akhir-akhir ini sangat merebak dimana konten-konten youtube yang kemudian itu di remake atau dibuat ulang konten-konten youtube dari ustad A ustad B ustad C dipotong 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 kemudian dikasih judul yang provokatif itu ya nah itu sangat banyak kita temukan konten-konten dakwah yang provokatif adalah hasil dari potongan-potongan ceramah ustad A ustad B ustad C itu ya nah itu saya kira satu tindakan yang sangat sangat tidak etis kenapa? karena provokatif apalagi kemudian disana diselipkan iklan-iklan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya kemudian masalah etika sosial dan hukum ini masalah etika ini masalah yang terjadi karena seseorang secara individu ini melanggar etika yang berlaku di masyarakat tertentu masalah sosial itu apa? yaitu masalah yang terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan dan realita yang terjadi pada level masyarakat nah kalau masalah hukum apa? yaitu masalah yang terjadi karena individu atau kelompok ini melakukan aktivitas yang melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara nah ini adalah perbedaan dari masalah etika masalah sosial dan masalah hukum nah kita sekarang beralih ke media sosial karena ini adalah satu media yang sekarang memang sangat digandrungi oleh masyarakat secara umum kita akan kupas bahwa media sosial itu apa sih? yaitu sekelompok aplikasi yang berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna nah ini kata kuncinya ini di bagian akhir yaitu apa? pertukaran pembuatan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna gitu ya pengguna kenapa? karena para pengguna sekarang ini bukan pengguna yang pasif yang hanya menerima informasi hanya menerima data tapi kita sekaligus juga bisa membuat konten kita sendiri dan kemudian share media sosial menciptakan tantangan etis yang melampaui yang dibahas dalam etika media tradisional yang memposisikan editor profesional ini sebagai membuat keputusan utama dan memperhatikan tugas jurnalis sebelum selama dan setelah publikasi jadi kredibilitas dari suatu konten itu adalah tanggung jawab dari seorang editor profesional ini untuk media-media tradisional semacam media cetak media elektronik dan media media-media tradisional koran majalah televisi kemudian radio di sana itu tanggung jawab dari si editornya pengguna keputusan di media tradisional adalah jurnalis dan editor yang bertunggung jawab atas konten yang mereka terbitkan pengguna facebook twitter instagram linkedin snapchat dan platform media sosial lainnya ini adalah penerbitnya sendiri jadi di media sosial kita ini adalah sebagai penerbit konten penerbit info penerbit keluh kesah kita sendiri ada kita berkeluh kesah kok kemudian dibagi di media sosial ketika mendapatkan like kita akan merasa bahagia kita akan merasa senang ketika mendapatkan dislike atau unlike kita akan sedih maka yang kita pelototin tiap waktu adalah seberapa banyak yang like seberapa banyak yang dislike dan seterusnya nah itu adalah aktivitas yang saya kira wasting time untuk manusia manusia modern sekarang ini sensasi penggunaan media sosial ini termasuk pertukaran ide yang cepat dan posting konten yang impulsif jadi semakin kita berhadapan dengan gadget semakin banyak aplikasi yang kita kita gunakan maka akan semakin habis waktu kita untuk melototin untuk memperhatikan satu persatu aktivitas sosial sehingga dalam jangka panjang jika itu tidak dikendalikan akan menjadi masalah psikologis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terutama untuk yang ke PKI yang itu ya nah dilema media sosial jadi ada beberapa dilema itu memang disana 1 2 3 4 5 ada 5 dilema yang pertama itu dilema peran yaitu kita bicara atau update status di media sosial itu sebagai siapa peran kita itu sebagai siapa apakah kita sebagai karyawan satu perusahaan kita sebagai profesional kita sebagai kawan kita sebagai perorangan atau lebih dari satu peran dalam waktu yang bersamaan karena kita dalam aktivitas bermedia sosial itu kita bisa memunculkan banyak peran di dalam diri kita atau kehidupan kita bisa menjadi orang tua kita menjadi pekerja kita menjadi kawan bagi orang lain kita menjadi diri kita sendiri kita menjadi kepala keluarga kita menjadi anggota keluarga dan sebagainya dan seterusnya itu ya ketika kita update status update status itu kita sebagai siapa itu yang berikutnya dilema tempo update informasi sangat cepat ini menuntut respon yang cepat maka yang kerja adalah intuisi terakhir dengan informasi yang impulsif dan menurunkan kinerja ini biasanya efek dari dilema tempo dilema tempo maksudnya disini adalah informasi atau data yang masuk ke kita melalui gadget kita itu sangat sangat cepat coba misalnya kalian bayangkan dalam sehari saja kali atau tidak usah sehari dalam satu jam saja misalnya siang hari atau pagi sampai siang kalian tidak membuka gadget sama sekali kemudian ketika sudah siang kalian buka kira-kira ada berapa message yang masuk ke whatsapp kalian ada berapa status orang lain yang mungkin orang dekat kita yang kemudian masuk di gadget kita yang mungkin kalau kita kepo bisa kita lihat satu per satu lalu ada berapa mention kalau kalian pakai twitter lalu ada berapa yang like video kita kalau misalnya kita punya konten di youtube ada berapa subscriber dari video kita bertambah dalam setengah hari atau dalam sehari nah tempo yang begitu cepat itu yang kemudian membuat kita itu menjadi turun kinerjanya kalau sewaktu-waktu kita selalu update status sedikit-sedikit kita membuka gadget kita membuka media sosial kita itu menjadi dilema di satu sisi kita ingin selalu up to date dengan selalu membuka gadget kita tapi di sisi lain itu menurunkan kinerja kita inginnya up to date dikit-dikit buka gadget tapi dilemanya apa dengan semakin sering kita membuka gadget kita berinteraksi di media sosial maka akan secara otomatis itu akan menurunkan kinerja kita kalau kinerja disini bukan kinerja secara profesional tapi bisa jadi menurunkan intensitas belajar kita menurunkan interaksi sosial di dunia nyata menimbulkan perilaku prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan itu itu adalah dilema tempo berikutnya dilema bicara apa yang diungkapkan di media sosial ini memiliki jejak digital yang sulit untuk dihapus mempertahankan diri di media sosial dengan menyalakan orang lain ini menjadi dilema yang akan memberikan penilaian negatif pada diri kita itu kita inginnya mengatakan orang lain tapi apa yang kemudian penilaian orang itu justru akan berbalik kepada kita oh kaya wong senangannya merasakan di media sosial oh kaya wong senangannya mengumpat di media sosial dan seterusnya dan sebagainya itu dilema di satu sisi kita mengungkap kekurangan orang lain tapi di sisi lain kita sedang menciptakan citra negatif dari kita sendiri di media sosial kita akan dicitrakan sebagai orang yang tidak baik orang yang negatif orang yang sedikit-sedikit update status sedikit-sedikit ngata-ngatain itu ya nah ini bahaya kemudian dilema kompetensi apa ya itu kita sering berkomentar atas fenomena sosial atau fenomena alam yang bukan kompetensi kita nah apakah kita menjadi orang sok tahu di media sosial nah ini yang sering terjadi juga ya kita itu sebagai mahasiswa kita memiliki keilmuan kedakwahan dan juga kekomunikasian konseling atau pengembangan masyarakat atau manajemen gitu ya nah tapi kemudian update status di media sosial kita misalnya adalah terkait dengan politik terkait dengan komentar-komentar mengenai politik komentar-komentar mengenai tokoh-tokoh komentar-komentar mengenai pertanian bahkan komentar mengenai prediksi-prediksi bencana misalnya kan jadi bukan kompetensi kita kenapa kita ikut-ikutan kan jadi dilema itu ya nah kita menjadi orang yang sok tahu yang terakhir adalah dilema integritas yaitu sejamanan kita meremehkan etika dan harga diri kita hanya untuk sekedar mengejar follower like subscribe ataupun share itu ya nah jadi kadang-kadang kita itu menggunakan segala hal menggunakan segala cara untuk bagaimana kita mengejar mendapatkan follower yang banyak mendapatkan like yang banyak membuat mendapatkan subscribe dan share yang banyak apa kita membuat konten-konten yang kontroversial kemudian kita update status yang kontroversial nah itu nanti akan dipertanyakan integritas kita hati-hati ketika kita selalu mengumpat kita selalu bernada negatif ketika kita update status di media sosial hati-hatilah ketika nanti kalian akan bekerja kenapa yang diminta itu adalah akun media sosial kita salah satunya yang menjadi penilaian itu ya harus hati-hati jangan sampai aktivitas media sosial kita itu kemudian kok menjadi bumerang bagi kita nanti sulit mencari kerja gitu ya dan sebagainya nah aspek-aspek dalam berperilaku di media sosial yang pertama adalah aspek hukum kita harus perhatikan disana yang pertama apakah yang kita lakukan ini legal karena kalau ilegal pasti itu nanti melanggar hukum kalau legal berarti sesuai dengan hukum tentunya karena legal dan ilegal itu kaitannya dengan hukum kalau kita pakai barang ilegal apa konsekuensinya itu adalah pelanggaran undang-undang pelanggaran hukum yang kemudian itu bisa dituntut secara pidana urusannya nanti dengan hukum yang kedua adalah aspek identitas apakah sesuai dengan nilai jati diri kita update status kita komentar komentar kita konten konten yang kita buat itu apakah sesuai dengan jati diri kita jati diri kita siapa sih kalau kita kaitkan dengan status anda sebagai mahasiswa fakultas dakwah prodi kpi prodi pki prodi md prodi pmi disana itu tentunya diharapkan update statusnya konten konten youtube konten konten media sosial itu adalah terkait dengan bidang kita identitas kita sebagai mahasiswa fakultas dakwah konten konten yang terkait dengan kedakwahan konten konten yang terkait dengan kepekaian keprodi kalian masing-masing disanalah nanti akan bisa memberikan nilai plus ketika kita menggunakan media sosial itu sehingga gunakanlah media sosial ini adalah sesuai dengan jati diri kita justru kalau kita manfaatkan dengan baik maka akan meningkatkan nilai kita meningkatkan nilai kita di ranah publik gitu ya sebenarnya aspek moral apakah yang kita lakukan ini benar antara benar dan salah gitu ya itu adalah terkait dengan moral moralitas yang kita lakukan ini benar apa enggak gitu ya kalau misalnya benar ya kita lanjutkan kalau misalnya tidak ya tentunya harusnya dihentikan atau jangan dilakukan gitu ya siapa yang bisa menilai apakah ini benar apakah ini salah ya tindurannya kita itu tidak bisa dibohongi tanyalah kepada hati kecil kita tindurannya kita apakah yang kita lakukan ini benar itu bisa tapi kalau dengan rasio dengan otak bisa jadi yang ada adalah pembenaran dari aktivitas yang sebenarnya itu adalah keliru tapi dicari-cari alasannya secara rasio secara logika itu yang nantinya akan menjadi mengesampingkan aspek moral harus hati-hati disini ya karena yang bisa menilai ya kita sendiri gitu ya kalau kita sering asah jiwa kita hati kita untuk membuat penilaian-penilaian moralitas terkait hal-hal yang benar yang salah yang keliru gitu ya maka akan semakin peka apakah yang kita lakukan ini benar atau salah tapi kalau yang diutamakan itu adalah logika logis ya saya kira itu nanti akan moralitas itu akan menjadi disampingkan aspek reputasi apakah itu mempengaruhi niat baik kita nah ini ya jadi kita berbuat baik tentunya dilakukan dengan cara yang baik tapi kalau misalnya kita berbuat baik tapi kemudian dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik maka tentunya menjadi tidak baik saya kira begitu ya nah aspek ekonomi nah apakah sesuai dengan tujuan bisnis kita kalau misalnya bidang bisnis kalau misalnya terkait dengan dakwah apakah sesuai dengan tujuan kita di dalam berdakwah ya nah ini tentunya yang bicara itu adalah juga kembali ke hati kita ya aspek etika apakah hal tersebut dapat dibenarkan nah ini masih terkait dengan moralitas antara moralitas dan etika itu ya jadi harus betul-betul dipertimbangkan nah saya kira ini untuk gambaran mengenai masalah masalah masalah-masalah etika sosial dan hukum terkait teknologi informasi ini memang sifatnya teoritis pembukaan wawasan itu ya untuk bagaimana kita bisa berbuat kita bisa menggunakan secara bijak teknologi informasi yang yang memang ada di sekitar kita yang setiap hari kita gunakan kita arahkan untuk bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya jangan sampai teknologi informasi yang kita gunakan yang kita manfaatkan terlebih nanti untuk berdakwah ternyata memberikan dampak yang tidak baik kepada kita kepada keluarga kita kepada kampus kita kepada masyarakat kita jangan sampai itu ya kemudian untuk selanjutnya ini kaitannya dengan privasi itu ya ini ada tugas untuk menolak privasi dan kebijakan jadi tugasnya itu adalah buka salah satu website yang sering Anda kunjungi bebas terserah klik dan bacalah secara tuntas naskah privasi dan kebijakan yang terdapat pada website tersebut kemudian lakukan telah atas naskah privasi dan kebijakan jadi sejauh mana dampak bagi pengunjung atau member website tersebut terkait dengan privasi dan proteksi data nanti kalian bisa lihat kalian bisa baca urekan telah Anda dalam selbuah kertas 4 dan digumpulkan dalam bentuk pdf ke e-class cantumkan link halaman privasi dan policy yang Anda telah ah tersebut di dalam tugas nanti dicantumkan di kertas A4 itu kalian cantumkan oh ini yang kalian telah ah linknya saja yang dicantumkan jangan copy paste isinya karena biasanya isi privacy dan policy itu banyak seperti tadi yang saya contohkan di google itu kan panjang sekali cukup cantumkan linknya saja nanti saya akan koreksi saya akan baca sekilas dari link yang yang kalian apa namanya link yang kalian sertakan itu nanti akan saya klik ketika akan koreksi tugas yang kemudian akan saya lakukan cross check dengan telah yang kemudian kalian lakukan tidak usah banyak-banyak untuk telah secukupnya selembar saja atau kalau mau dua lembar juga tidak apa-apa malah jangan kebanyakan misalnya kok 5 lembar 6 lembar kebanyakan saya bosan bacanya cukup selembar atau dua lembar tapi isinya padat seperti itu karena yang harus saya koreksi nantinya itu sangat banyak maka yang saya harapkan itu to the point saja tidak usah kebanyakan bunga-bunga rampai penjelasan yang tidak berguna langsung to the point saja saya kira begitu untuk materi kita pada kesempatan kali ini tentang masalah etika sosial dan hukum terkait dengan teknologi informasi saya tidak membahas terutama yang hukum terkait dengan aspek-aspek hukum perundang-undangan itu saya kira nanti kalian bisa baca lebih detail di UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saya lebih menekankan pada masalah etika dan sosial semoga bermanfaat terima kasih sampai ketemu di materi selanjutnya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh